Terima kasih yang masih bersama kami di Kompas Malam. Kita ke informasi mancanegara saudara, Tiongkok kini punya taksi pintar. Taksi tanpa pengemudi ini memberikan jaminan keselamatan lalu lintas, kemudahan dan ekonomis untuk para penggunanya. Tidak ada seorang pun di belakang kemudi, tetapi taksi ini tahu persis kemana arah tujuannya. Ini adalah Apollo Robot Taxi, yang diproduksi perusahaan teknologi praksas seasal Tiongkok, Baidu, yang sebelumnya dikenal sebagai operator mesin pencari. Apollo Robo Taxi mengangkut pelanggan di sekitar kota Beijing tanpa pengemudi. Baidu menerima lisensi pertama di Tiongkok pada bulan April lalu untuk mengoperasikan taksi tanpa pengemudi. Baidu mengklaim kendaraan otonomnya ini dapat membuat mengemudi lebih murah, mudah, dan aman. Melahkan perubahan selesai至 suatu perubahan kemuli. moda transportasi robot ini terasa lebih aman dibandingkan dengan pengemudi taksi manusia. Meski tidak memiliki pengemudi, taksi ini memiliki pengawas di kursi penumpang. Layanan Apollo Robotaksi kini telah diperluas ke Beijing, Shanghai, dan delapan kota lainnya. Apollo Go juga kini telah menyediakan 213 ribu perjalanan pada kuartal terakhir tahun lalu, menjadikannya layanan taksi self-driving tersibuk di dunia.